Intro Mengenal Batalion Intai Ampibi, pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang ganas di darat, di laut, dan udara Indonesia memiliki banyak sekali pasukan khusus yang bertugas mempertahankan kedaulatan NKRI Sebut saja pasukan khusus bernama Peloton Intai Tempur, Satuan Brimob 90, Denta Semen Jala Mangkara, Batalion Rider TNI Angkatan Darat, dan yang terakhir adalah Batalion Intai Ampibi Batalion Intai Ampibi adalah salah satu pasukan khusus terbaik yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut Pasukan ini bertugas melindungi kedaulatan NKRI Tak hanya di lautan tempat mantra asli mereka, tapi juga di darat dan di udara secara sempurna Mari mengenal lebih dalam Batalion Intai Ampibi atau disebut Yon Taufid Yang dikenal ganas dalam membela ibu Pertiwi Tugas Batalion Intai Ampibi Batalion Intai Ampibi memiliki tugas pokok untuk membina dan menyediakan kekuatan Ampibi dari TNI Angkatan Laut secara sempurna Batalion ini akan melakukan tugas-tugas khusus seperti pengintaian dari laut, darat, hingga udara secara sempurna melalui latihan-latihan yang sangat ketat Batalion Intai Ampibi selalu mendapatkan tugas-tugas pokok dari TNI Angkatan Laut Yang tak bisa dilakukan para jurid biasa Tugas ini membutuhkan strategi, kecepatan, dan kekuatan Menjadi anggota Batalion Intai Ampibi akan membuat para jurid bekerja ekstra Hingga melebihi batas-batas fisik dan juga mental Ciri khusus Batalion Intai Ampibi Pasukan khusus kebanggaan dari TNI Angkatan Laut ini memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan pasukan yang lain Pasukan ini memiliki ciri berupa latihannya yang sangat ketat Seorang calon anggota Yun Taufit yang menjalani latihan yang super ketat Baik di darat, laut, dan udara Mereka ditekan hingga tingkat stres tinggi Untuk mengetahui kemampuan bertarung dan bertahan hidup di kondisi apapun Program-program latihan yang dijalankan oleh calon anggota Yun Taufit sangat-sangat dan berisiko tinggi Mereka harus bisa berenang di lautan dengan kaki dan tangan terikat sejauh 3 km Mereka digembleng untuk mampu segala masalah yang ada dengan cepat dan tepat Seorang anggota yang tak bisa menjalani semua latihan dari Yun Taufit Akan tereliminasi dengan mudah tanpa harus menunggu waktu yang cukup lama Sistem Perek Rutan Batalion Intai Ampibi Perek Rutan Batalion Intai Ampibi sangat ketat dan keras Sarat utama yang harus dimiliki oleh calon anggota Yun Taufit adalah Menjadi anggota Kop Marinir selama 2 tahun dengan usia maksimal 26 tahun Selanjutnya mereka juga harus memiliki kemampuan-kemampuan dasar seperti bertempur Dasar kemiliteran, pendidikan taktik operasi darat, pendidikan komando marinir, penyelamatan, hingga frifal Setelah syarat-syarat dasar itu dipenuhi oleh calon anggota Mereka disuruh melakukan push up, sit up, pull up, berenang, menyelam, dan lain sebagainya Dalam waktu tertentu Setelah tes fisik selesai, mereka akan dites secara psikologi Untuk mengetahui mental asli dari prajurit Yang nantinya akan menjadi ujung tombak perjuangan TNI Anggota Naut Proses Pendidikan Batalion Intai Ampibi Setelah melalui proses panjang dan berliku Seorang calon anggota Batalion Intai Ampibi akan mulai melakukan pendidikan Waktu pendidikan untuk program ini kurang lebih 9 bulan yang terbaik Menjadi beberapa tahap dari yang muda hingga yang terberat Semua siswa didikan Batalion Intai Ampibi Harus mempelajari hal-hal yang terkait Pertarungan darat laut, udara, dan bawah air Yang tak bisa dilalui oleh semua orang Perserta didik Batalion Intai Ampibi Akan diajari banyak oleh para perwira Taufid Di pusat artian tempur atau pusat pur Yang terletak di beberapa wilayah di Pulau Jawa Dalam latihan Biasanya akan ada anggota yang terseleksi secara alami Hingga hanya menyisakan anggota yang benar-benar tangguh Dan bisa diandalkan dalam setiap pertempuran Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih